selamat datang yaitu virtual photoshoot atau beberapa orang ngomongnya facetime photoshoot, tapi itu apple user only, and i'm not an apple user jadi karena trend ini muncul beberapa kali di instagram maupun di youtube, akhirnya kekepohan ini berujung untuk mencari tahu lebih dalam apa sih virtual photoshoot itu long story short long story short kekepohan gue ini akhirnya berasal terjawab ketika salah satu temen gue yaitu anet yang instastoriesnya waktu itu lagi kalo gak salah lagi selfie deh maksudnya ngepost sebuah maha karya yaitu hasil selfie nya sendiri di instastories terus semua yang lo minta gue ada oh pake sgiri tuh diapain yos ya jadi karena itu gue coba approach anet dengan nge-reply storiesnya berikut isi reply-annya net, mending virtual photoshoot lalu anet membalas hmmm boleh yuk terus abis itu gue balas lagi deh hmmm minggu gimana atau net hmmm boleh lanjutnya eh tapi lo udah pernah kan terus dengan pd-nya yang gue balas hmmm belum tapi ekspresinya ngapain cu nah kebetulan nah kebetulan di salah satu youtube channel yang gue subscribe yaitu mego street di channelnya tuh ada video yang ngelakuin trend ini jadi gue coba nonton dan di video itu mereka udah ngejelasin banget sih secara detail gimana prosesnya dari awal sampai akhir mungkin kalian bisa langsung nonton di channelnya aja linknya ada di description hahaha ternyata ternyata gimana gimana tapi ternyata nah sebelum itu gue juga bikin mood board nah gunanya mood board ini juga ngebantu sinkronisasi dari model ke fotografer atau sebaliknya jadi kayak gue udah bikin mood jadi ntar kayak tinggal ngomong ke anetnya net ini contoh-contoh postnya ya coba moodnya itu kayak lebih ke aduh ngantuk gue gak mau kerja tapi harus kerja gitu terus juga outfitnya kayak gimana belum memulai gue juga udah minta ke anet buat fotoin ruangannya jadi kayak room tour gitu lah hmm coba yang ada jendela dimana gitu fotoin gitu keluarin tripodnya karena emang butuh banget kan pakai tripod tuh ini enggak 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 sebenarnya dari gue pribadi sih juga agak sedikit skeptis dengan apa yang namanya virtual photoshoot ini karena menurut gue 85% tuh modelnya yang kerja gitu dia yang ngurusin backdrop dia yang post dia yang make up dia yang jadi fashion stylist terus gue disini cuman merintah-merintah tapi enak sih yuk bayar dulu yuk tagihannya yuk ngapain nih gue setelah dicoba sih bisa diibaratin kayak film Star Wars The Force Awakens lah kayak dulu kan tahun 2015 kayak jadi tren banget kan karena kalau nggak salah tuh gap antara film terakhirnya itu 10 tahun jadi para fansnya itu kan megebu-gebu nah waktu itu tuh kondisinya gue nggak ngerti dunia per Star Wars-an lah ya konklusinya disappointing tapi mungkin karena gue belum ngerti filmnya kali ya mungkin virtual photoshoot juga gue belum begitu ngerti apa gimana gitu kayak belum dapet kejolak hatinya dan bodohnya gue lagi selama sesi ini cuman ada satu video yang ada audio gue ekspresi bibir kayaknya kayak di kamera di kamera tapi menurut gue pribadi kayaknya tuh virtual photoshoot ini bukan gimana ya bukan buat dapet hasil yang gimana-gimana banget gitu bukan newel banget karena emang hasilnya juga low quality Gue rasa esensinya itu sebenernya komunikasinya sih Karena ya kita udah di lockdown lah istilahnya berbulan-bulan di dalam rumah Ya kan gak ada hashtag di rumah aja gitu kan Jadi kita juga butuh komunikasi ke orang luar Dan ini kan lebih berfaedah juga daripada kita cuman video call tapi ngegibah gitu kan Ya jadi begitulah hasilnya Banyak banget fotografer yang ngelakuin ini dan jauh lebih bagus daripada gue Sumpah Baik banget di luar sana yang jauh lebih bagus Tapi ya intinya kita have fun aja sih Ketawa-ketawa hampir sekitar 70% dari virtual photoshoot ini Kayaknya isinya cuman ketawaan doang sih Apa ini sih? Apa yang terjadi lagi? Kita dulu akan ngetes Jangan nampain gue Ya itu dari gue sekian Mungkin boleh subscribe kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya